Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ken. Kali ini kita akan bahas prinsip yang bersendirian yaitu skenario yang berikutnya. Menulis dengan berpikir seimbang, objektif dan tidak berkaitan mungkin cocok untuk sebuah perusahaan. Seperti SOP di sebuah perusahaan yang selalu tetap dan teratur. Tetapi menulis skenario film harus lebih atraktif. Perspektif si penulis terhadap keberpihakannya terhadap tema yang diangkat harus terlihat. Ketika tidak ada keberpihakan dan keaslian dari seorang penulis, maka skenario ini akan menjadi skenario yang berusankan. Dapatkan pekerjaan video selanjutnya dengan cara mengklik tombol subscribe dan membutuhkan loncengnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita bahas sekarang tentang integritas. Integritas dari sebuah skenario adalah hal yang penting. Integritas mengampau dari cerita, karakter, dan dialog. Tepatnya seperti apa? Nah, skenario yang berintegrasi adalah setiap bagian dari dialog, pengembangan karakter, dan plot-plot ceritanya harus menyatuh membangun cerita secara keseluruhan. Setiap scene harus memberikan informasi baru kepada penonton, dan membuat cerita berjalan maju atau bergerak maju. Scene satu dan scene berikutnya harus berkesinambungan dan ada hubungan timbal balik. Misalnya, seorang karakter pada scene satu dia berada dengan marah dan memberontak. Nah, adegan itu harus berhubungan dengan scene berikutnya. Akibat dari perbuatan itu dia seperti apa? Jadi, seperti itu skenario yang berintegritas. Sesungguhnya, jika dari awal sampai akhir suatu skreasi, si penulis dapat dikatakan berhasil. Penulis naskah harus merangkul jati diri, tidak peduli seberapa menyakitkan, inilah yang disebut integritas. Baiknya, teman-teman menonton video sebelumnya dari playlist ini, linknya di atas, agar teman-teman lebih lalu paham. Teman-teman bisa menontonnya dari awal, ada prinsip yang pertama, sekarang sudah prinsip yang ke-9. Oh ya, tiap hari atau paling lancar 2 hari ke depan, saya akan membuat video yang prinsip yang ke-10. Jadi, tunggu ya teman-teman. Dan karena ini masih masa karantina, jadi saya berusaha untuk men-update video setiap hari. Paling lambat 2 hari sekali. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, agar channel ini makin berterang, dan saya makin bersemangat mengubah video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.